Oke teman-teman kita akan mulai untuk pengajian oprosan di warna hijau Warna hijau ini yang biasa dicatkan di motor motor JF Steel Tracker Oke dan kita lihat sama-sama seperti apa campuran catnya dan cat baskot yang dipakai Oke teman-teman saya akan mulai disini saya untuk menyediakan cat warna K&B hitam Dan disini saya memakai Sunatra Green Sunatra Green ya Merek catnya yang berkode dengan 1342 Teman-teman juga bisa memakai produk yang teman-teman temukan Dan disini saya menyediakan Fierce Fackle Fierce Fackle Mad Oke teman-teman saya akan mulai untuk oprosannya Disini sebagai warna utama saya memakai warna jat Sunatra Greennya dulu ya Ini kita aduk dulu ya sampai merata Ini warnanya Dan saya untuk mencoba untuk menakar disini saya memakai 60 ml aja Kita tuangkan Fierce Fackle Fierce Fackle ini saya coba untuk memakai 1 sendok ini bernilai 5 ml Ini ada Fierce Fackle saya coba memakai 5 ml dulu Oke kita masukkan Setelah itu kita coba tuangkan ke dalam ini Ke dalam wadah kita Kita membuat cat solid ini Kita tambahkan Fierce Fackle Mad ini Agar bisa menghasilkan cat yang agak bermetalik sedikit Jadinya Oke Dan tinernya kita memakai sekitar 100 ml Dan kita curahkan dulu Jadi untuk Fierce Fackle nya kita tambah dulu Jadi senilai 10 ml yang sudah kita memakai Fierce Fackle nya Jadi teman-teman bisa untuk mencobanya sedikit demi sedikit Untuk mencari eksperimen Apabila teman-teman sudah cocok dengan warna ini Atau warna ini muda Disini saya untuk menambahkan Untuk candy black Ini adalah cat candy black yang sudah saya sediapkan untuk Biar warna hijaunya lebih tua Ini adalah candy black Kita aduk dulu Saya akan takar sekitar 5 ml Untuk campuran di green nya 5 ml saja Satu sendok ini Itu campuran Jadi ada perubahan memang agak gelap Agak hijaunya lebih tua Kita aduk dulu Kita cocau Oke teman-teman saya akan untuk melakukan pengecatan ini Akan saya mulai untuk warna di hijau aplos ini Buat teman-teman semua Yang akan kita bascode Untuk di media tanky king Oke kita masukkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman untuk pengecatan di lapisan yang kedua Sudah kita semprotkan Dan ini adalah hasil sebelum pengeringan Oke teman-teman kita untuk melanjutkan untuk finishing terakhir untuk pengecatan dock di tanky air racking yang sudah di bascode dan sudah kering di tanky nya Finishing terakhir ini Finishing terakhir ini untuk memakai clear dock yang sudah saya campur dengan heightener Untuk finishing pertama ini Di sini saya untuk mengeluarkan dulu untuk clear dock ini separuh dari clear dock ini Kita keluarkan Ini adalah pure sparkle kita kira-kira aja biar cat hijaunya di warna dock biar lebih keren dan seperti cat mahal Kita kira-kira aja Kita kira-kira aja untuk pure sparkle nya Oke Nah kita aduk ya teman-teman Kita tambahkan sedikit thinner Oke teman-teman saya akan kembali untuk finishing di sini untuk di clear dock nya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke teman-teman ini adalah hasil dari pengecatan di warna hijau kuno ya untuk menurut saya Oke teman-teman ini adalah sebagai eksperimen saya untuk pengecatan di warna dock hijau sparkle Oke teman-teman itulah hasil dari proses tahapan pengecatan di warna hijau dock kuno ya kalau saya bilang itu Dan inilah hasilnya yang kami peroleh Semoga menjadi referensi buat teman-teman semua dimanapun berada Oke teman-teman terima kasih ya sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan share dan jangan lupa subscribe Terima kasih buat semuanya Dadah Bye 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 Bye